Komuniti forestry atau hutan yang dikelola masyarakat adalah kunci dalam pelestarian hutan dan bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sumber daya hutan yang dikelola secara berkelanjutan dapat menjadi sumber pendapatan jangka panjang yang penting bagi masyarakat. Banyak tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat pengelola hutan. Salah satunya adalah kurangnya akses dan pemahaman tentang pasar, termasuk kualitas dan kuantitas yang diminta pasar, serta modal yang dibutuhkan. Upaya untuk mendukung bisnis hutan berbasis masyarakat dalam mengakses pasar sangatlah penting. Pemain akses pasar atau market access players adalah solusi inovatif untuk menjawab tantangan ini. Mereka adalah para wira usaha yang siap memenuhi berbagai tanggung jawab pada seluruh rantai nilai produk hutan. Timur Rasa adalah contohnya. Market access player ini memberi dampak bagi hutan dan masyarakat di Pulau Makean, Alor, dan Pantar di Indonesia bagian timur melalui pengembangan pasar bagi komoditas hutan, yaitu kacang kenari. Timur Rasa bekerja bersama komunitas lokal dalam memanen kacang kenari secara berkelanjutan, mengembangkan nilai tambah dalam proses produksi, serta menyediakan permodalan untuk mengembangkan berbagai produk dari kacang kenari. Market access player membawa keahliannya dalam setiap proses produksi atas komoditas yang mereka jual, memberdayakan masyarakat dalam menciptakan produk berkualitas dan ramah lingkungan sesuai dengan permintaan pasar. Kemitraan dengan masyarakat ini berkesinambungan dan membawa keuntungan bagi semua pihak. Market access player menginvestasikan kembali keuntungannya untuk memperluas kerjasama dengan komunitas di wilayah lain atau untuk mengembangan lini produk yang baru. Di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Desa, Timur Rasa mendukung komunitas lokal dalam memperkuat badan usaha milik desa atau BUMDES dan membeli kacang kenari dari BUMDES yang telah terbentuk. Timur Rasa kemudian mengemas, memasarkan, dan menjual produk kacang kenari langsung kepada konsumen, serta bermitra dengan BUMDES dalam pengembangan kapasitas dan kemajuan bisnisnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. BUMDES ini adalah merupakan suatu wadah yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi Timur Rasa dan BUMDES akan mengarahkan masyarakat untuk mengembangkan kualitas kacang kenari itu lebih baik dan sesuai dengan harga pasar. Market Access Player memberikan dampak positif pada hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam perspektif agroforestry, lingkungan, sosial, dan bisnis. Dampak positif tersebut mulai muncul di Pulau Makaian, di mana Timur Rasa dan masyarakat bekerja bersama dalam memproduksi dan mengirimkan produk kacang kenari berkualitas tinggi ke pasar. Hasilnya, nilai dari kacang kenari meningkat yang memberikan dampak positif pada penghidupan dan mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Peningkatan nilai ini memberikan insentif bagi masyarakat untuk melindungi dan tidak menebang pohon kenari karena keberlanjutan pendapatan dari hutan tidak akan terwujud tanpa menjaga kelestarian hutan itu sendiri. Sebelum adanya Timur Rasa, kami menjual kenari hanya mencapai 50 ribu rupiah per kilogram. Tetapi dengan adanya Timur Rasa, kami bisa dapat 100 ribu rupiah per kilogram, jadi harganya lebih stabil. Karena kenari nilainya lebih tinggi, maka kita harus menjaga pohon kenari agar bisa dinikmati oleh anak cucu kita di kemudian hari. Timur Rasa dan market access player lainnya telah menunjukkan bagaimana pendekatan dari pasar dapat memberi kontribusi yang nyata dan berjangka panjang bagi pengelolaan hutan oleh masyarakat. Suatu pendekatan strategis yang sangat penting untuk mendukung suksesnya pelaksanaan perhutanan sosial sebagai salah satu kebijakan prioritas Indonesia. Terima kasih telah menonton!